Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'duh Pemirsa Kita kembali lagi di acara kesayangan kita di kesempatan kali ini Yaitu di kisah teladan Semoga saja nanti ketika kita selesai mendengarkan kisah ini Kita akan mendapatkan sebuah pelajaran yang berharga Dalam menjalani kehidupan kita Dalam menjalani lika-liku kehidupan kita Yang mungkin pemirsa Kita belum mendapatkan pencerahan Ataupun pelajaran dari kisah orang-orang terdahulu Sehingga kita oleng tanpa arah Makanya kita perlu mempelajari sejarah Mempelajari kisah-kisah orang terdahulu Dalam mensukseskan kehidupannya Alangkah baiknya kalau kita mempelajari sejarah-sejarah orang terdahulu Dan di kesempatan kali ini pemirsa Kita akan kembali menceritakan sosok para sahabat Nabi SAW Dan hari ini kita akan menceritakan sosok yang sangat spesial Dimana beliau adalah termasuk dari Khulafa Ur-Rosidin Salah satu dari empat khalifah Nabi SAW yang kisahnya sangat-sangat luar biasa Dimana Rasulullah SAW sangat mencintainya Dimana orang-orang pun sangat mencintainya Tapi dibalik itu semua perjuangan, harta, nyawa Mereka persembahkan untuk di jalan Allah SWT Hari ini pemirsa kita akan bercerita tentang Salah satu Khulafa Ur-Rosidin yaitu Usman bin Afan Bagaimana kisahnya? Yuk langsung kita akan ceritakan Pemirsa Siapa yang gak kenal diantara kita Dengan sosok yang bernama Usman bin Afan Terkenal dengan julukannya Dhu an nurain Yaitu yang memiliki dua cahaya Dua cahaya mata Masya Allah Jadi pemirsa yang rahmati Allah SWT Kenapa Usman bin Afan dijuluki dengan julukan tersebut? Karena Usman bin Afan adalah sosok pemuda Yang menikah dengan dua putri Nabi SAW Memiliki kisah cinta yang sangat luar biasa Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita akan kisahkan Nah pemirsa Selain itu juga Usman bin Afan juga dijuluki sebagai Sohibul hijratain Orang yang Dua kali hijrah Jadi Usman bin Afan itu hijrah dua kali Hijrah ke Habasa Hijrah juga ke Madinah Nah jadi ada kisah-kisah yang menarik Sebelum beliau hijrah Nah jadi pemirsa yang rahmati Allah SWT Usman bin Afan ini adalah orang yang luar biasa Paras wajahnya tampan Penang rupawan Orangnya pemalu Hartanya melimpa Istilahnya kalau zaman sekarang ini lelaki idaman banget dah Dan pemirsa yang rahmati Allah SWT Dan Usman bin Afan ini ada cerita unik ketika dia masuk dalam agama Islam Dan keislaman Usman bin Afan ini mempunyai Kisah yang menarik untuk kita angkat di kesempatan kali ini Nah jadi pemirsa Kisahnya itu bermula dari Usman ini sebenarnya Sudah terkesan dengan seorang wanita Yang bernama Rukoyah Rukoyah ini adalah putri Nabi SAW Ingin rasanya dia itu melamar Rukoyah Kenapa Rukoyah itu parasnya cantik Akhlaknya baik Wah pokoknya Perfect lah wanita Pujaan banget dah Dan cocok banget sama si Usman Jadi Usman bin Afan ini juga ya laki-laki tampan Hartanya melimpa Wah pokoknya kalau dua pasangan ini jadi betulan nih pemirsa Ceritanya nih dulu nih Ini udah kalah film-film sinetron-sinetron yang ada di TV-TV sebelah itu Nah tapi pemirsa ini rahmati Allah SWT Hati Usmanan hancur dan rembuk ketika mendengar bahwasannya ternyata Rukoyah Telah dijodohkan telah dilamar oleh seorang sepupunya Sepupunya Rukoyah yaitu Utsba bin Abu Lahab Putra dari Abu Lahab Nah ini biasa pelajaran nih buat antem-antem semua nih Kalau udah nampak ada perempuan yang perfect ya Udah klop banget lah klop Jangan ditunggu-tunggu Diambil orang Contoh Usman bin Afan Karena mungkin malu nyari momen yang pas Nyari apa gini gitu pertimbangan dan Tekong orang Nah jadi begitulah nih pemirsa Usman bin Afan ya Hatinya hancur dan rembuk ketika mendengar bahwasannya Rukoyah Ternyata sudah dilamar Dan menikah oleh putra Abu Lahab Yaitu Utsba bin Abu Lahab Sedih Hancur hati Usman bin Afan Di balik kesedihannya Usman bin Afan pun menjumpai Berjumpa dengan bibi Atau saudari ibunya Kalau bahasa Arabnya kholahnya lah Yang bernama So'da binti Quraiz Nah jadi So'da ini adalah sosok wanita yang sudah Apa ya Tua lah istilahnya gitu ya Udah berumur gitu Dan Ketika melihat Keponakannya Usman bin Afan Sedang patah hati Patah semangat Maka ini Peran dari bibinya inilah yang mengangkat semangat dari sosok Usman bin Afan Dia bilang Pak Yusman Janganlah kau terus Hanyut dalam kesedihanmu Sesungguhnya nih Ini sudah dekat masanya ini Nanti ada seorang Nabi yang Allah utus Ya Untuk Membuang Berhala-berhala yang selama ini disembah oleh orang-orang ini Dan mengajak untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata Masya Allah Dan Allah lah yang lebih mengetahui Karena Allah lah yang memiliki agamanya Masya Allah Akhirnya pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa kata bibinya Kalau nanti datang Masa tersebut Maka Hendaklah engkau Mengikuti nabi tersebut Karena sungguhnya dengan mengikuti nabi tersebut Maka segala tujuan hidupmu Segala keinginanmu Insya Allah kan Terpenuhi Masya Allah Nah pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Mendengar perkataan bibinya Mendengar nasihat dari bibinya Usman pun terus tengiang-ngiang dalam hatinya Melupakan sosok wanita pujaannya Ruqayyah binti Muhammad bin Abdillah Akhirnya dia lupakan Dan dia teringat dengan Perkataan bibinya tersebut Maka pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apakah yang terjadi Setelah itu Insya Allah kita akan ceritakan kembali setelah jeda yang melihat berikut ini Jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton Pemirsa Kita kembali lagi di kisah telah adan dan kita masih menceritakan sosok sahabat yang mulia yaitu Usman bin Afan Cerita panjang Usman bin Afan akan kita ringkas di kesempatan kali ini Tadi ceritanya adalah Usman bin Afan sudah mendapatkan nasihat dari bibinya Dan dia pun sudah move out lah kalau bahasa anak muda zaman sekarang Kemudian dia pun setelah Mendapatkan nasihat dari bibinya dia pun menjumpai Abu Bakar As-Siddiq Ya Abu Bakar As-Siddiq ini kan dulu memang udah terkenal Abu Bakar ini orangnya baik, ramah Ya the best lah pokoknya laki-laki idola lah gitu lah Temannya pun banyak gitu kan Nah jadi ketika dia bertemu sama Abu Bakar Usman pun menceritakan perkara yang bibi Usman ceritakan kepada Usman Nah jadi kemudian apa kata Abu Bakar As-Siddiq Demi Allah kata Abu Bakar Demi Allah bibimu benar dalam berita yang telah disampaikan kepadamu wahai Usman Sesungguhnya ya kamu ini adalah laki-laki yang berakal Kemudian kamu ini orang yang pintar Kamu ini adalah orang yang cerdas Maka memang sudah selayaknya ketika memang sudah datang nabi itu Maka hendaknya kamu akan ikuti Masya Allah Kemudian nih pemirsa yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maka Abu Bakar pun menambahkan Nah berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita itu Bukannya menurutmu itu hanyalah batu biasa kan Yang gak bisa mendengar Yang gak bisa melihat Konon lagi mendengarkan keluhanmu Konon lagi membantu kehidupanmu Usman pun benar juga ya Abu Bakar ya Wah Kemudian apa kata Abu Bakar Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu Wahai Usman Sebenarnya telah terwujud di masa sekarang ini Telah datang telah diutus nabi dan juga rasul kepada kita Usman pun penasaran Eh yang benar wahai Abu Bakar Ya benar Kalau begitu tunjukkan siapa orangnya Kata Usman bin Afan Maka pemirsa yang terahmat Allah subhanahu wa ta'ala Apa kata Abu Bakar asyiddiq Sesungguhnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Adalah nabi dan rasul yang diutus kepada kita Maka pemirsa yang terahmat Allah subhanahu wa ta'ala Usman seakan-akan paham dengan perkataan Abu Bakar Maka dia mengatakan Apakah yang kau maksud Adalah Muhammad yang dijuluki oleh Sadiqul Amin Yang dijuluki oleh orang-orang dengan Sadiqul Amin Orang yang terpercaya Orang yang benar Maka pemirsa yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kata Abu Bakar Ya benar Dia adalah Muhammad bin Abdullah Maka seketika itu apa kata Usman bin Afan Wahai Abu Bakar Tolong Bawa aku untuk menghadap dirinya Pemirsa yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Abu Bakar mengajak Usman bin Afan Untuk menjumpai nabi sallallahu alaihi wa sallam Maka ketika itu Ketika Abu Bakar bersama Usman bin Afan Menjumpai nabi sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Langsung menyambut kedatangan Usman bin Afan Wahai Usman Penuhilah panggilan Allah wahai Usman Penuhilah panggilan Allah wahai Usman Karena sesungguhnya Aku adalah utusan Allah yang secara khusus dikirimkan untukmu Dan secara umum diutus untuk seluruh manusia Maka pemirsa yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Usman Mengatakan Demi Allah Ketika aku melihat nabi sallallahu alaihi wa sallam Dengan kedua mataku Aku mendengar perkataan nabi sallallahu alaihi wa sallam Dengan kedua telingaku Maka seketika hatiku menjadi tenang Hatiku menjadi tentram Kata Usman bin Afan Maka tanpa ragu Tanpa bimbang Tanpa nunggu besok Besok tanpa nunggu dibayar Karena para sahabat itu memiliki hati yang bersih dan murni Maka dari lubuk hatinya yang paling dalam Terdoronglah Sebuah keinginan Yang harus diucapkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Yaitu mengangkat tangannya dan mengucapkan Ashadu ala ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah Aku bersaksi bahwasannya tiada ilah Tiada Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah s.w.t Dan aku bersaksi bahwasannya Engkau ayi Muhammad Adalah hamba dan utusannya Maka seketika itu Usman bin Afan Meninggalkan kejahiliaannya Meninggalkan berhala-berhala Yang selama ini dia ragukan Akhirnya dia betul-betul dalam Islam Teguh dalam keislaman Dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa sallam Pemirsa yang dirahmati Allah s.w.t Ketika itu masih sedikit orang-orang yang masuk dalam agama Islam Ketika itu masih sedikit pula lah Orang-orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wa sallam Bahkan dari keluarganya Nabi s.w.t Belum ada yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wa sallam Kecuali satu orang Siapa itu? Abu Lahab Cocok kali lah nih Masya Allah Jadi Abu Lahab itu Sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wa sallam Padahal dulu dia adalah orang yang paling bahagia Ketika Rasulullah s.w.t Dia memusuhi Nabi sallallahu alaihi wa sallam Maka pemirsa yang dirahmati Allah s.w.t Allah s.w.t Menurunkan satu buah surah Berkaitan dengan keadaan Abu Lahab tersebut Aba kata Allah s.w.t Allah s.w.t Befirman Dan sampai di akhir ayat Maka ketika Abu Lahab Memusuhi Nabi sallallahu alaihi wa sallam Ditambah lagi Mendengarkan Allah telah menurunkan ayat yang berkaitan Dengan Abu Lahab Tabat siada Binasalah kedua tangan Abu Lahab Dan sesungguhnya benar-benar binasa Dan sampai akhir ayat disampaikan Maka kebencian Abu Lahab Terhadap Nabi sallallahu alaihi wa sallam Terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wa sallam Semakin meninggi Semakin meningkat Sehingga Abu Lahab pun memerintahkan putranya Utsbah Untuk menceraikan istrinya Yaitu Ruqayyah binti Muhammad Nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apakah yang dilakukan Oleh Utsbah Putra dari Abu Lahab Ketika diperintahkan oleh ayahnya Hei anakku Hei putraku Ceraikan anak Muhammad Biarkan anak Muhammad Menjanda Biarkan anak Muhammad Merana Maka ceraikan dia Maka pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kira-kira apakah yang dilakukan oleh Utsbah Insya Allah kita akan ceritakan Setelah jeda Yang mau lewat berikut ini Terima kasih telah menonton Pemirsa kita kembali lagi Di kesempatan kali ini Di kisah telah dan Dan kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Yaitu Usman bin Afan Tadi ceritanya telah sampai bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan ayat Berkaitan dengan Abu Lahab Yaitu surah Al-Lahab Maka ketika itu Abu Lahab pun Kemarahannya semakin luar biasa Kebencian yang terhadap Rasulullah Semakin meluap Sehingga memerintahkan anaknya Utsbah bin Abi Lahab Untuk menceraikan istrinya Yaitu Ruqayya binti Muhammad Masya Allah Maka pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata Utsbah Lebih mendengarkan perkataan ayahnya Hingga akhirnya Akhirnya Utsbah Rela menceraikan istrinya Wanita yang ahlaknya baik Wanita yang parasnya sangat cantik Ia relakan Ia ceraikan Ia ta'ala Akhirnya Ruqayya pun menjadi janda Bangga Abu Lahab Terhadap anaknya Telah menceraikan anak Muhammad Tapi tahukah Anda Pemirsa Berita Utsbah Telah menceraikan Ruqayya Tersebar Maka apa yang terjadi Maka ini adalah sebuah berita gembira Bagi seorang Usman bin Afan Akhirnya Wanita yang selama ini kudamba-dambakan Telah menjadi janda Makin ada sebuah kesempatan Maka setelah masa idanya selesai Langsung Usman Tidak mau kehilangan Ruqayya Untuk yang kedua kalinya Ia datang kepada Nabi SAW Dengan rasa malu Orang Usman ini terkenal dengan Orang yang malu Kemudian dia pun Memberanikan diri Untuk melamar Putri Nabi SAW Yang telah janda Maka Nabi SAW Tanpa rasa ragu Dan tanpa rasa bimbang Ia pun langsung Setuju Langsung Merestui Lamaran dari Usman bin Afan Akhirnya Janji Allah itu pasti Allah memberikan yang terbaik Masya Allah Maksudnya pelajaran nih Pak Mirsa Jangan sampai dua kali kehilangan Ketika ada kesempatan langsung Lamar Ini buat anda yang masih Ibu jangan Buat anda yang belum menikah Jangan sempat ditekong orang Pak Mirsa Bayangin nih Seandainya dulu tuh Zainuddin tahu tuh Ya kisah dari Usman bin Afan itu Mungkin dia tidak akan kehilangan Hayat itu yang kedua kalinya Aduh Saya cerita-cerita yang lain nih Jadinya nih Tapi ini pelajaran nih Pak Mirsa Yang dirahmatinya Allah SWT Bagi kita semua Seorang laki-laki sejati Ketidak nampak Seorang wanita yang Ini wanita bukan Maksudnya sembarangan Parasnya cantik Ahlaknya baik Keturunannya baik Jangan nunggu besok-besok Ditekong orang Kalau ada kesempatan Langsung Kalau anda sekarang Mendengarkan perkataan saya Gak usah nunggu duit anda banyak Langsung datang aja Ke rumahnya Daripada nanti Ditekong orang Nah ini Pak Mirsa Masya Allah Nah Mirsa yang dirahmatinya Allah SWT Ketika itu Ketika Nabi Seolah-olah telah setuju Untuk menikahkan Usman bin Afan Kepada anaknya Putrinya Yaitu Ruqayyah Maka Pemirsa yang dirahmatinya Allah SWT Akhirnya Khadijah Ketika itu Ibunda dari Ruqayyah Menghiasi Mempersiapkan Anaknya Untuk dipakaikan Gaun pengantin Masya Allah Maka Pemirsa yang dirahmatinya Allah SWT Ketika Orang-orang melihat Sosok Usman bin Afan Yang tampan dan rupawan Memiliki harta dan kedudukan yang mulia Masya Allah Kemudian dia pemalu Waduh pokoknya Lelaki dambaan banget dah Untuk para akhwat-akhwat nih Waduh Dan Sosok Ruqayyah Yang parasnya cantik Ahlaknya baik Nasabnya baik Putri dari Rasulullah SAW Maka Pemirsa yang dirahmatinya Allah SWT Apa kata orang-orang Masya Allah Ini adalah suami istri Yang terbaik Yang dilihat oleh manusia Ini dia lah Ruqayyah dan Usman Masya Allah Akhirnya mereka pun Ya disaksikan dengan beberapa orang sahabat Akad nikah Dilaksanakan Saya terima kata Usman Maka semua orang bilang Sah Oh Alhamdulillah Akhiran nikah Usman bin Afan Masya Allah Nah Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Usman pun setelah menikah Keimanannya semakin kuat Kecintaan kepada Nabi SAW Semakin kuat Usman adalah seorang yang pemalu Usman adalah salah seorang yang dicintai oleh Nabi SAW Begitu juga dengan istrinya adalah anak putri Yang sangat dicintai oleh Nabi SAW Maka Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Keimanan yang dimiliki Usman bin Afan Walaupun dia memiliki kedudukan tinggi Walaupun hartanya melimpar luah Tapi Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Al-Hakam Paman dari Usman bin Afan Tak rela Ketika keponakannya Telah meninggalkan agamanya Bersekutu Dengan Rasulullah SAW Mengikuti agama yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdillah Akhirnya Usman pun ditangkap dan disergap oleh pamannya tersebut Usman disiksa Begitulah Sabi Kunal Awalun Orang-orang pertama yang masuk Islam Mereka senantiasa disiksa Baik itu seorang yang memiliki kedudukan Kon lagi seorang Buddha Mereka tetap disiksa untuk disuruh Diperintahkan untuk kembali ke agama nenek moyangnya itu menyembah berkalah Namun Usman Dengan keimanan yang kokoh Ketika disiksa oleh orang-orang kafir Ketika disiksa oleh Pamannya Maka Keimanan semakin kuat Bukan semakin melemah Maka Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Akhirnya pamannya pun udah jerah Ah ini bocah ini udah gak bener lagi nih Disiksa nih bukannya makin Mau balik ke agamanya Makin kuat pula nih imannya nih Ah udahlah Akhirnya dilepaskan lah Usman bin Afan Dan Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Akhirnya Ketika turun perintah Diperbolehkan kau muslimin Untuk hijrah Yang pertama yaitu hijrah ke Habasah Maka Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Akhirnya nih Ya Usman Beserta istrinya Memutuskan untuk meninggalkan Tanah kelahirannya Memutuskan dengan berat hati Meninggalkan nabinya Muhammad SAW Mertuanya yang Sangat dicintainya Akhirnya mereka hijrah Ke negeri Habasah Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Itulah sedikit kisah Yang bisa kita kisahkan Dari kisah perjalanan Dari Usman bin Afan Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya Kita akan ceritakan kembali Bagaimana kisah Dari Usman bin Afan Sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga kita termotivasi Semoga kita mendapatkan Sebuah keteladanan Dari kisah yang telah kita sampaikan tadi Mohon maaf Tad segala kekurangannya Subhanaka Allah Mabihamdika Shado'ala ilaha ilaha Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya